Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan KPM Kunturo Parabola Majagong Pada video dan kesempatan kali ini KPM akan membagikan tutorial Cara merakit satvin terlakitan buatan sendiri Dengan menggunakan 3 jenis 3 in 1 Pakai PL daya PLN Pakai baterai charge yang ada di dalam box satvin terlakitan Dan yang terakhir pakai aki motor atau aki kering Apa kabar sahabat semua, mudah-mudahan sehat selalu, baroga selalu dan tetap dalam lindungannya Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel KPM Dengan klik subgrade dan tekan tombol lonceng Ini adalah bentuk dari receivernya 22 cm dan 14 cm Pada kesempatan kali ini, KPM menggunakan receiver skipok A1 OLD Atau skipok jadul Ini tampak belakangnya, ada konektor antena USB, ada HDMI, RCA, dan ada saklar belakang dan bodinya besi Ini receiver skipok yang dulu ya, skipok HD Receiver skipok A1 hanya butuh 1 jatuh daya Membutuhkan 12V Ini tampilan dari PSU atau power supply Ada 2 kabel, min dan plus yang masuk ke mainboard atau impact Disini receiver ini membutuhkan hanya 1 daya ya Hanya 12V Pakai 11V atau 11,5V juga boleh Dan ini soket yang masuk ke depan atau ke panel Atau LED tampilan depan receiver ini Oke, langsung KPM bongkar saja bautnya Dan ini tampilan dari panel light depan Cukup pendek, hanya memotong beberapa cm saja Dan tidak memotong jalur Karena bautnya cukup lebar ya pada kesempatan kali ini Dan ini tampilan depannya seperti ini Dan nanti akan dipotong disini Dan disini akan saya potong Nanti ada videonya Dan disini juga akan dibuang Oke sahabat, yang baru menemukan channel KPM Silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan notifikasi atau video terbaru dari KPM Yang sudah subscribe KPM mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dan ini masih ingat pada video sebelumnya Ini ada 4 baterai dan ada CESA-nya CESA-nya KPM pakai ekstra otosecondan dari powerbank Dan ini ada up-nya Bukan down, ini up Ini untuk menaikkan dari voltase 3,7 dari baterai ke 12V Ini yang tadi, yang ini untuk mengatur besar dan kecilnya voltase Jadi subfender ini hanya butuh satu up Ya, satu kit module up Bukan down, segala lagi up Dan nanti KPM akan tambahkan jenis diode 2A I-nya 5822A Diode ini bisa sahabat ambil dari power supply MP2 yang rusak Di sebelah kapasitor posisinya disini Bisa diambilkan disini Beli di toko elektronik juga banyak, bilang saja 2A Tanpa diode pun tidak masalah Ini hanya untuk menghambat Barangkali ada konsleting Dan KPM sudah merakit Ada aki Ya, ini aki motor Aki motor Aki kering Dan yang tadi adalah Jack merah dan hitam Mint dan plus Ini yang KPM tadi sebutkan Sudah dimodif untuk CESA-nya Jalur audio videonya sudah diambil Ya, sudah diambil Dan jalur konektor ke para bulan juga sudah diambil Ini untuk mempermudahkan untuk memperluas komponen yang ada di dalam Monitor menggunakan 3,5 in Monitor ini biasa digunakan untuk mobil parkir Dan ada 2 saklar Dan ada jack Ini ya Untuk masuk ke adapter atau aki Nanti KPM akan jelaskan Dan bagaimana cara merangkainya Ini posisi belakang monitor Sudah KPM modif Artinya sudah dibuka casingnya dari toko Hanya Mengambil dalamnya saja Supaya ruang Di boxnya nanti cukup longgar Oke, langsung saja Langkah yang pertama Langsung KPM ya Ini yang Sorry, yang ketiga ini Yang terakhir adalah adapter Input AC 100-220V Outputnya DC 12V 200mA Ini bisa menggunakan Extra atau bekasan DVD portable Intinya 12V ya 1A juga boleh Setengah Amper juga boleh Dan ada Saklar untuk menghidupkan dan Mematikan Up-nya Locket modulnya Oke, langsung saja ke DKP Ini adalah Potensial atau trim port Untuk mengatur Besar dan kecilnya Arus yang Yang kita inginkan Pada video kali ini Voltaser yang Diinginkan adalah 12V Dan KPM KPM akan Setting Di 11,5 atau 0,6 Untuk menghemat baterai Putar saja ke arah kiri terus Ke arah kiri terus Ini alat ini Kit modul ini Mengup atau menaikkan Voltaser dari baterai 3,7 menjadi 11,5 12V dan 20V juga bisa Pada video kali ini Tutorial kali ini Hanya membutuhkan 12V Tapi KPM Mengsetting 11,5 Agar baterai charge Lebih awet Dan dikasih tombol Saklar ya Dimatikan dulu Dan nanti akan dites Ke receivernya Dan bagaimana Cara menyambungkan Ke receivernya Ini sudah 12V Oke Ditunggu sebentar Dan ini adalah Mainboardnya Impactnya KPM sudah Merangkai untuk Ground Atau Min Tinggal menyambungkan Plusnya saja Ini Min dan Plus 12V Dan KPM sudah Menjemper Dari bawah Atau Mensolder Dari bawah Ini fungsinya Ada Hitam Dan Merah Yang hitam Untuk Min Yang merah Untuk Plus Yang hitam Nanti Masuk ke Up Gate Modul Up Yang tadi Sudah Disetting 11,5 Masuk Ini Merah Ini Merah Atau Min Dari Monitor Dari Monitor Ada Kabel 4 Merah Kuning Putih Dan Hitam Kita Motomatis 0 Yang putih In 1 Yang kuning In 2 Yang merah Untuk Ke Min Voltage Atau Ke Up Oke Langkah Yang pertama Kita Rangkai Dulu Untuk Reciver Atau RX Ini Adalah Plus Atau Yang Merah Jangan Lupa Bukan Bukan I Tapi Di Out Di Out Up Di Pengeluaran Disitu Ada Di PCB Tertera Out Di Up Sudah Disetting 11,5 Volt Jangan Lupa 11,5 Volt Masuk Pandai Receiver Ini 12 Volt Ini Tujuannya Untuk Menghemat Baterai Cess Biar Awet Untuk 4 Baterai Bisa 1 Jam Setengah Karena Ini Hanya Membutuhkan 12 Volt Kalau Kemarin Membutuhkan Yang MP2 33 15 Dan 23 Voltase Ya 3 Daya Makanya Hanya 1 Jam Kalau Ini 4 Berarti Bisa 1 Jam Setengah Secara Non Stop Oke Rangkai Sudah Jadi Dari Receiver Dan Ini Tampilan Light Panel Depannya Sudah Dirangkai Di Box Seperti Ini Dan KPM Nanti Akan Masukkan Atau Menyambungkan Socket Panel Depan Ke Mind Mode Atau Impact Pada Receiver Skype Pocas Oke Sekali lagi Sahabat Yang baru Menemukan Channel KPM Silahkan Tekan Tombol Subgrade Dan Tombol Lonceng Dan Like Terima Kasih Yang sudah Subgrade KPM Mengucapkan Banyak Terima Terima Sih Rangkaian Sudah Jadi Dan Lade Depan Tampilan Depan Sudah Dipasang Dan Mari Kita Coba Apakah Sudah Berhasil Atau Tidak Di On Sacklernya 1 2 3 Itu Tertera 11,5 Dan Receiver Sudah On Sudah Nyala Ini CH1 Seperti Ini Nanti Bentuknya Tadi Kembalik Ini Tombol Depan Masih Berfungsi Ini Jaga Apabila Remote Jatuh Atau Rusak Bisa Secara Manual Ditekan Di Tombol Aslinya Bawaan Receiver Ini Langkah Yang Kedua Menyambungkan Daya Atau Voltase Dari Monitor Merah Hitam Kuning Dan Putih Kuning Dan Putih In 1 In 2 Artinya Av1 Av2 Merah Dan Hitam Untuk Voltase Kuning Untuk Av1 Putih Untuk Av2 Nah KPM Makan Men Sodir Kabel Yang Kuning Sorry Untuk Dayanya Dulu Untuk Voltasenya Dulu Ini Dari Monitor Kabel Yang Merah Masuk Ke Out Pada Gate Modulnya Yang Disetting 11,5 Tadi Jadi Dibarengkan Atau Dicampur Dengan Yang Tadi Impact Tidak Masalah Disini Di Out Jangan Lupa Jangan Di In Kalau In Itu Dari Batere 3,7 Maka Tidak Akan Bisa Nyalar Monitor Ini Yang Out Out Dari Kit Model Yang Sudah Disetting 11,5 Volt Pada Monitor Ini Untuk Daya 10 Volt 9 Volt Dan 7 Volt Masih Bisa Hidup Untuk Monitor Yang Biasa Dipakai Untuk Parkir Mobil Ini Kabel Yang Putih Sudah Masuk Ke In Dari Receiver Kabel Yang Putih Itu Dari Monitor Masuk Ke AV Out Dari Receiver Nah Yang Kuning AV 2 Ini Untuk Cadangan Saja Dan KPM Juga Nanti Akan Mencontohkan Untuk Cadangan Dan Ada Konektor Oke Kita Coba Dari 4 Baterai Daya 3,7 Dan 1 2 3 Apakah Nyalah Atau Tidak Ternyata Nyalah Ini Monitor Bersama Receiver Skybox A1 Dengan Daya 4 Baterai Sudah Nyalah Ini Langkah Yang Kedua Ini Pembuktian Tidak Ada Sinyal Karena Belum Disambungkan Kepala Bula Ini Hanya Untuk Contoh Saja Nanti Pada Video Detik Detik Terakhir Detik Detik Terakhir Nanti Ada Sinyalnya Tenang Saja Sop Oke Ini Sekali Lagi Untuk Monitor Biasanya Untuk Parkir Mobil Dan Trang Langkah Yang Kedua Untuk Power Supply Ini Ada Diode Diode 2 Ampere Dengan Seri In 5822 Bisa Diambilkan Di Power Supply Atau PSU Yang Sudah Mati Di PSU MP2 Disitu Biasanya Ada Kalau Tidak Beli Aja Di Toko Elektronik Banyak Bilang Aja Diode 2 Amper Sebenarnya Dari Aki Tidak Usah Dikasih Diode Pun Tidak Masalah Ini Untuk Menghambat Saja Barangkali Ada Konsleting Dan Overload Adanya Overdaya Maka Modulnya Akan Web Ini Min Atau Merah Masuk Kesini Jangan Lupa Di Diode Ada Gelang Putih Gelang Putih Gelang Putih Masuk Ke In Masuk Ke In Kit Modulnya Jangan Out Itu Gelang Yang Putih Nanti Masuk Disini Dari Aki Atau Dari Adapter Dan KPM Sudah Menyiapkan Ini Jack Untuk Adapter Atau Jack Untuk Aki Tonton Video Sampai Habis Video Berdurasi 26 Menit 56 Detik Nanti Akan Disini Pasang Disini Jangan Lupa Untuk Diode Ada Gelang Putih Masuk Ke In Ini Dari Aki Dari Aki Min Atau Yang Merah Itu Yang Tidak Ada Gelang Putih Ini Yang Satunya Dari Aki Masuk Grounding Atau Nol Di Nol Baterai Boleh Di Nol Gate Modul Nya Juga Boleh Disatukan Dengan Kabel Hitam Ini Dari Baterai Dari Baterai Nol Nya Disini Tidak Masalah Atau Bisa Juga Nol Nanti Di Body Receiver Juga Tidak Apa Kalau Nol Bebas Yang Menting Nol Itu Sama Body Body Receiver Boleh Body Body Modul Ini Juga Boleh Ini Yang Hitam Atau Yang Min Yang Merah Jangan Lupa Dari Aki Masuk Ke Diode Dulu Tren Mari Kita Coba Apakah Berhasil Atau Tidak Ini Yaki Motor Yaki Kering 12V Dan Ampernya Sudah Berat Tau Ya Sahabat Semua Gak Ustaz KPM Sebutkan Ini Bobil Merah Yang Merah Sama Merah Yang Hitam Sama Hitam Jangan Sampai Kebalik Kalau Kebalik Modul Kit Akan Rusak Oke Jangan Lupa Saklar Yang Di Baterai Tadi Baterai Cess Jangan Dihidupkan Di Posisi Off Dan Langsung Masuk Ke Sini Oke Yang Tadi Disambungkan Ke Diode Ini Dari Aki Sob Dari Aki Yang Jelas Jangan Ditanyakan Lamanya Karena Pakai Aki Kalau Dipanteng Bisa 5 Jam Kalau Akinya Masih Bagus Kalau Buat Tracking Bisa Setengah Bulan KPM Sudah Mencobanya Di Non-stop Pakai Aki Sekitar 4 Atau 5 Hari Untuk Tracking Maksudnya Kalau Untuk Di Rumah Paling 5 Jam 10 Jam Sudah Habis Oke Langkah Yang Kedua Sudah Selesai Dari Baterai Sudah Dari Aki Sudah Jangan Lupa Kalau Pakai Aki Yang Dari Baterai Diputus Dulu Pakai Saklar Makanya Nanti Ada Saklar 2 Langkah Yang Ketiga Pakai Adator 12V 200 Milli Amper Setengah Amper Juga Boleh Asal Out 12V Ini Extra Atau Bekas Dari DVD Portable Ya Si Toda Light Sudah Nyala Dan KPM Nanti Akan Coba Masukkan Ke Jack Yang Masuk Ke Kit Modul Untuk Menaikan Daya Pertanyaannya Dari Power 12V Bisa 1.5 Bisa Karena Yang Mengatur Voltagen Adalah Kit Modul Kenapa Di 11.5 Itu Untuk Menghambat Voltage Dari Baterai Supaya Baterai Awet Oke KPM Cek Lagi Dan Akan Colokkan Lagi Apakah Betul Pake Adator Ternyata Betul Makanya Dikatakan Untuk Rangkaian Kali Ini 3 In 1 Artinya Dari Asukan PLN Yang Kedua Dari Bat Recess Yang Langkah Terakhir Dari AK Motor Ring 12V Oke Kalau Ada Pertanyaan Nanti Di Kolom Komentar Insyaallah Semua Pertanyaan Akan KPM Jawab Tiga Sudah Selesai Dan Langkah Terakhir Kita Rangkaian Saja Dan Rangkaian Sudah Jadi Kalau Nunggu Rangkaian Otomatis Video Bisa 2 Jam Video Jangan Khawatir Saya Kasih Yang HD Biar Jelas Dan Berdurasi 26 56 Detik Ini AV 2 Yang Disamping Dan Ini Saklar Dari Baterai Ini Dari AV Sinyalakan Semua Ternyata Sudah Nyala Ini Kekuatan Atau Voltase Atau Daya Dari 4 Baterai Tadi Untuk Mat Baterai Untuk Kali Ini Tidak Satu Jam Lagi Sekitar Setengah Jaman Tergantung Baterainya Kalau Baterainya Banyak Dan Bagus Bisa 2 Jam Dan 3 Jam Untuk Memaksimalkan Voltase Daya Baterai Pada Saat Tracking Ada Motor Dimatikan Pakai Nomor Saja Biar Awet Baterainya Ini Kalau Baterainya Sedikit Dan Baterainya Yang Harganya Murah Kecuali Baterainya Baterainya Harganya Bagus Ya Mahal Atau Baterainya Semakin Banyak Otomatis Juga Dayanya Makin Lama Tapi Saran Dari KPM Kalau Bukan Baterai Cess Untuk Monitor Dimatikan Kecuali Sudah Terakhir Sudah Track Semua Sini Sudah Bagus Cek Ini Kalau Pakai Baterai Cess Oke Ini Pembuktianya Tidak Ada Kabel Apapun Kecuali Kabel Para Bola Langkah Yang Pertama Ini Sudah Dicek Pakai Baterai Cess Otomatis Baterainya Di Dalam Dan Cara Pengecasan Baterainya Pada Video Sebelumnya Sudah KPM Terangkan Oke Lanjut Yang Kedua Pakai Acu Atau Aki Motor Ini Aki Kering Bukan Aki Basah Biasanya Di Motor Motor Yang Sekarang Otomatis Akinya Pakai Aki Kering Tidak Aki Basah Jangan Lupa Yang Merah Yang Merah Yang Hitam Sama Hitam Dan Coba Kita Colokkan Kesini Ini Jangan Lupa Yang Masuk Diode Oke Yang Baterai Dimatikan Jangan Lupa Baterai Dimatikan Jangan Dihidupkan Karena Nanti Terima Tarong Sama Hanya Smackdown Hahaha Sorry Bersanda Ingat Pada Waktu Pake Aki Atau Pake Adaptor Yang Dari Baterai Saker Dimatikan Ini Pembuktian Pake Aki Kering 12V APM Cabut Dan Pasang Lagi Apakah Sudah Nyalan Atau Tidak 123 ternyata nyala receiver ini berkekuatan pakai aki kering atau aki motor ya yang umumnya ya 12 volt bukan 6 volt 6 volt pun bisa di untuk daya ini bisa dari 3,72 volt bisa 3,7 bisa sampai 24 volt bisa yang satu baterainya sudah pakai aki kering juga sudah dicoba dan yang terakhir untuk pengetesan pakai daya PLN menggunakan adapter 12 volt 200 mili ampere atau bisa juga setengah amper dan satu ampere juga bisa ini kapal yang menggunakan ekstra atau bekas dari DVD portable oke ini dari PLN sudah nyala atau dari asupan dari adapter sudah nyala juga artinya gini kalau PLN nyala pakai adapter dan mati pakai baterai chest pakai baterai chest juga sudah habis pakai aki motor yang terakhir kalau pengen lama pakai aki motor terus lebih lama bisa berjam-jam kalau untuk tracking bisa 5 atau 10 jam kapal yang sudah mencoba pakai kering ini dan dinonstopkan berselang sekitar lima tiga atau lima lima jam tergantung eh pada waktu pengejaran baterai akhirnya atau motonya sampai penuh oke langkah yang terakhir kita cek in atau av2 nya av2 kpm contohkan dari receiver mp2 oke langsung kita mencolok dan kita nyalakan av2 nya nyalakan baterai nya ternyata nyala ini bukan dari receiver skybox ya yang tadi ini dari receiver yang ini yang mp2 ini berfungsi atau berguna apabila receiver di skybox rakitan sepeder mati atau bisa untuk mengecek receiver dari user atau pengguna untuk lebih kejelasnya kita coba colokan konektor kepada bola ternyata nyala ini dari receiver mp2 bukan dari skybox karena disamping tadi ada av2 atau av2 pada monitor ini yang 3,5 in yang biasa digunakan untuk parkir mobil apinya ada dua api satu api dua oke ternyata nyala ini dari receiver mp2 ingat untuk receiver skybox nya tidak nyala ya dimatikan yang yang hanya nyala makanya saklannya dua untuk av dan untuk baterai sekali lagi kpm ingatkan kalau pada waktu menggunakan aki motor arus dari baterai casan dimatikan dan pada waktu menggunakan adapter juga dari baterai dimatikan untuk pengecasan baterai aja sendiri ya dan kpm akan mencoba lagi langkah yang terakhir oke sahabat terima kasih yang sudah subscribe like dan share video kpm bila bermanfaat yang belum subscribe dan like silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi atau video terbaru dari kpm terima kasih yang sudah mendukung dan support video kpm atau tutorial tutorial dari kpm silahkan like dan komen komentar insyaallah kpm akan jawab semua dan yang tidak menggunakan waktu kpm ada kesempatan insyaallah akan kpm jawab semampu kpm tutorial ini saya tusukkan untuk yang baru maaf baru belajar merangkit saat winter rakitan ini bisa dimodifikasi pakai LED baterai indikator ya bisa juga untuk mengecek baterai habis atau tidaknya tonton video sampai habis pada terakhir video nanti ada skema rangkaian up-nya ya ada skema rangkaian up-nya dan ada gambar ukuran box-nya ukuran box 15 10 dan 5 cm untuk gambarnya atau skemanya untuk rangkaian ini bisa sahabat download nanti di bawah ada detkresi buka cat detkresi disitu ada link untuk menonload ini skemanya seperti ini bisa di download pada link detkresi disitu ada linknya untuk menonload oke sahabat sekali lagi mudah-mudahan sekat selalu dan barokah selalu dan tetap dalam lindungannya demikian tutorial dari kpm mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati